Pemirsa naik kad berjualan di atas rotoar, ratusan pedagang kaki lima kembali terjaring rahasia di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Seorang wanita pedagang kaki lima bahkan menangis sambil mengais barang dagangannya agar tidak diangkut paksa petugas. Sambil menangis seorang ibu pedagang kaki lima ini mengais barang dagangannya. Kedatangan petugas Satp PPP di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Sabtu pagi sontak membuat para PKL mendadak panik. Para PKL bergegas mengevakuasi barang dagangannya agar tidak diangkut paksa petugas. Raja PKL di kawasan Pasar Tanah Abang telah berulang kali digelar namun tetap ada saja PKL yang membadah. Padahal selain melanggar perda tentang ketertiban umum, karena telah menyalahgunakan fungsi rotoar, keberadaan para PKL kerap menimbulkan kerumunan yang rentan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Para pelanggar yang tidak mematuhi aturan yang sudah mengokupasi perumunan serta mengokupasi rotoar, kita lakukan penindakan. Diharapkan para PKL dapat mematuhi aturan yang ada dan tidak lagi berjualan di atas rotoar, terutama di masa pandemi saat ini. Guna menertiban kawasan Pasar Tanah Abang, petugas juga akan terus melakukan rajaya rutin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, Peloporkan.